Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Bima Jokal Parisi dari kelas 12 MS3 Nama saya Muhammad Akhil Zuniarti dari kelas 12 MS2 Nama saya Aksanun Hadi dari kelas 12 MS2 Pada kali ini, kami akan menampilkan proses pembuatan sabun Atau yang disesinkan sebagai reaksi saponifikasi Berdasarkan dengan videonya, mari kita saksikan video ini Sebelum masuk ke proses pembuatan sabun Kita terlebih dahulu harus mengetahui alat dan bahan yang dibutuhkan Bahan-bahan yang diperlukan diantaranya 28 gram soda api, 62 mili aquades, 80 mili minyak zaitun, 60 mili minyak kelapa dan minyak sawit, dan kopi secukupnya Sedangkan, alat yang digunakan diantaranya Baskom kecil, timbangan, gelas ukur, sendok, wadah, sarung tangan berbahan lateks, dan mixer Setelah semua alat dan bahan tersedia Kita masukkan ke dalam proses pembuatan sabun Langkah-langkahnya ialah 1. Tuangkan aquades ke dalam wadah Kemudian, masukkan soda api ke dalam wadah yang berisi aquades tadi secara perlahan-lahan Setelah itu, aduk soda api dan aquades hingga larut Jika ingin mempersingkat waktu, gunakan mixer untuk mengaduknya Selanjutnya, diamkan larutan tersebut hingga suhunya menurun sama seperti suhu ruangan Karena ketika soda api bereaksi dengan aquades, akan menghasilkan suhu yang tinggi Kita masukkan ke langkah selanjutnya Masukkan minyak zaitun, sawit, dan kelapa, dan jangan lupa kopi ke dalam wadah Kemudian, aduk hingga rata Sama seperti larutan sebelumnya, gunakan mixer jika ingin mempersingkat waktu Jika suhu larutan soda api sudah normal Masukkan larutan tersebut ke dalam larutan minyak dan kopi Gunakan mixer untuk mengaduk larutan tersebut hingga tercampur rata Setelah itu, diamkan larutan selama 1-2 hari Kemudian, keluarkan sabun dari cetakan, lalu potong sesuai dengan ukuran yang diinginkan Diamkan sabun selama 2-4 minggu Hal ini bertujuan untuk menetralkan pH sabun tersebut Kesimpulan yang didapatkan ialah 1. Sabun dibuat dengan reaksi penyabunan atau saponifikasi antar basah dengan minyak atau lemak 2. Produk yang dihasilkan pada saponifikasi adalah sabun dengan hasil utama dan glicero sebagai hasil samping Baiklah, sekian dari kami Semoga bermanfaat Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!